Intro Sejumlah kiosk di pasar Cimol Gede Bage Kota Bandung dilahap si jago merah pada Jumat malam 7 Juli 2023. Akibatnya banyak pedagang kiosc Cimol Gede Bage yang merugi. Pemadam, tolong ini kebakaran di... Pasar pakaian bekas Cimol Gede Bage Kota Bandung ludus terbakar pada Jumat malam 7 Juli 2023. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 22 lebih 58 waktu Indonesia Barat ini membakar sebagian pakaian bekas yang siap akan dijual. Para pedagang pun berusaha menyelamatkan barang yang tersisa agar kobaran api tidak menyambar pada pakaian yang belum terbakar. Sementara berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh petugas pemadam kebakaran, titik awal terjadinya kebakaran dimulai dari bagian belakang gedung pasar Cimol. Untuk itu, petugas melakukan penyisiran terhadap sejumlah blok untuk mencari titik api yang masih menyala. Sebanyak 10 unit kenaraan pemadam kebakaran pun telah diturunkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Pemadam Kebakaran kami menerima informasi itu pukul 22 lebih 5 ya. Pemadam Kebakaran kita meluncur dari teman-teman terdiri Damburu dari kejalan Pemadam Timur. Langsung menuju dan ternyata api sudah api besar karena ini tempat yang sudah terbakar karena menyimpan kain atau barang-barang seperti lana, sebagainya, sejenisnya-sejenisnya. Sehingga kita tidak mau ambil resiko, sehingga disurunkan dari pusat, semoga ada di teman-teman lain di barat dan kita melakukan pemadaman. Ini berapa? Alhamdulillah sekarang sudah terpangani, terpanggulangi dan sudah melakukan penyingiran. Pak yang terbakar, berapa kias, Pak? Untuk sementara belum teridentifikasi ya bos atau kiosnya, karena yang jelas bloknya itu terlihat dari tadi saya lihat blok B dan D. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sebab sebelumnya tidak banyak aktivitas di dalam pasar Cimol. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.